ya materi pertama saya masuk ini tentang sistem bahan bakar ya sistem bahan bakar yang ada di atas kapal oke saya tulang ya terlihat tidak udah ya terlihat lagi nih coba saya jumlah jurnanya oh ya bisa yor bisa di jum sendiri yor enggak bisa di jum siapa bohong dia yor tuh ya ya fuel oil system ya adalah sistem bahan bakar yang tadi saya sudah nampaikan kan salah satu sistem ada yang di atas kapal adalah fuel oil system ya ini sistem bahan bakar dimana dari double bottom sampai masuk ke main engine sampai masuk ke dalam main engine oke jadi bahan bakar yang diisi dari kapal bunker ya dari kapal bunker masuk ke dalam double bottom ya masuk ke dalam double bottom nah dari double bottom ini masuk ke dalam kompa kenapa biasanya biasanya double bottom itu posisinya di paling bawah dia jadi butuh doongan atau tenaga atau power tekanan untuk bisa masuk ke dalam main engine ya tapi tahapannya bukan sampai ke main engine nanti akan ada kompa lagi untuk bantu tekan ke sana ya jadi dari sini dihisap ya dari double bottom dihisap ke dalam pompa ya ini ada pompa satu pompa dua oke sebelum masuk dalam pompa seharusnya disini biasanya ada filter ya ada filter disini dari sini filter untuk menyaring kotoran-kotoran biasanya di double bottom ini banyak kalau kita bilang banyak lumpur lumpur atau kotoran-kotoran gitu lah jadi sebelum masuk pompa ada filter dulu ya dari pompa ini dihisap 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 dia masuk ke dalam pompa ini namanya pompa apa tulis pompa apa ada yang tahu ini namanya pompa bahan bakar lah ini kan nah ini pompa ini dia menekan maknakan masuk ke dalam tanky settling tank apa sulis kamu hacking satu di tanky interior apa yang di tanky interior fungsinya untuk apa itu untuk menampung yor menampung minyak apa namanya bahan bakar yang masih belum tersaring buat jadi bahan bakar kapal yor masih kan disini udah disaring tadi ada filter udah disaring lah di bawah ke atas tapi belum bersih yor belum terpisah oke gak apa-apa kita kasih masuk kita kasih apresiasi buat sulis berani ngomong bicara ya tapi ingat lapangan masih jangan lupa sulis oke masuk tanky settling ada lagi gak yang lain karena disini ada tanky settling ada daily tank nih disini ada daily tank ya selain tanky settling ada daily tank beda fungsinya apa oke ada lagi gak yang lain untuk pendapat coba apa ini tanky settling ini fungsinya untuk memisahkan minyak untuk memisahkan minyak sama air itu nanti nanti ada itu alatnya lain lagi ya leh lu jangan nyari di google oke ada gak oke ya baik ya tadi ya setelah dari kapal bunker masuk ke dalam double bottom ditampung disini ya di dalam double bottom ditampung disub oleh pompa sebelum pompa biasanya ada filter ya atau saringan ya disaring untuk kotoran-kotorannya lalu ditekan didorong masuk ke dalam tanky settling apa mungkin tanky settling tanky settling adalah tanky endap ya dimana yang masih banyak kotoran yang lewat diendapkan dulu di dalam tanky settling diendapkan nah ini ada drain namanya ya kalau misalkan ini ditampung dulu disini-sini ya lalu di drain tunggu beberapa jam ya sampai dia mengendap kayak gini tulis kamu bikin kopi kapal api yang hitam ya ya yor kita diamkan dulu tuh dia ngendap tuh ampasnya pertama fungsinya seperti itu oh sama kopi hitam yor yor kok di disini gelap dah yor gak ada gambarnya lagi yor pipi kamu masih kuat gak sulis? ha 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 parah buat yor emang yor ha 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 gemes sama kamu sulis enak banget nabukin kamu ini kangen sama saya yor oke baik saya masuk lagi ya jadi adalah sebagai tanky endap oke paham ya fungsinya tanky endap ya siap mengendapkan dulu kotoran ya sampai mendapatkan kotoran baru nanti yang sudah bersih dia akan dihisap lagi oleh pompa ya masuk ke dalam apa ini? pinter ha ha hiter 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 iya hiter kamu bilang apa tadi? saya bilang hiter yor cuman lagi nguap jadi hiter ngomongnya ha 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 alsun baik dulu oke ya jadi masuk ke dalam hiter fungsinya untuk apa? mengurangi keketalan dari bahan bakar ya mengurangi keketalan oh sorry sorry ini hiter ada disini nih ini berarti masuk ke dalam filter lagi nih ini gak ada kasih nama sih biasanya hiter tapi disini ada hiter lagi nih oke ini biasanya hiter kalau digunakan untuk MFO jadi di atas kapal biasanya ada pakai MFO sama MDO ya marine diesel oil ya itu biasanya HSD atau solar kalau MFO itu minyak hitam dia kental sekali dia dia itu fungsinya dia kental tapi tidak bisa langsung digunakan ya kalau kamu nanti nanti kita akan belajar namanya boiler system boiler uapnya itu dipakai dimasukkan ke dalam tanky settling untuk apa? mengurangi kekentalan ya pipa-pipanya itu ada masuk nah ini seperti ini sistemnya nih dipanaskan untuk mengurangi kekentalan ya mengurangi kekentalan dari bahan bakar tersebut oke lanjut ada yang bertanya gak sampai sini lanjut lanjut ya dari sini masuk ke dalam apa ini sulis? itu namanya center full gas center full gas apa? apa benul? gak tau yor saya oke kita sebut adalah purifier oh purifier purifier kamu kan ada belajar pesat bantu siapa yang ngajak kamu pesat bantu? Mbak Sugi apa fungsi dari purifier? apa fungsinya dari purifier? yang lain apa? apa fungsi dari purifier? alwar tau alwar ini kan di pesat bantu diajarin ini screennya masih di hp saya hitam dah yor gak kenten screennya yang lain terlihat gak? yang lain berarti hp saya doang yor nanti ada video kamu bilang simak oke purifier ini apa? apa purifier? itu jadi purifier adalah pemisah air dan minyak dan kotoran bagaimana cara kerjanya? menyaring disaring 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 ini udah ada filter beda itu kan ditaruhnya filter bukan purifier pemisah oli dan air minyak dan air apa? itu kan tanknya ada dua yor ini bukan dua gundul ini salah satu yang dipakai oh ini salah satu ini kan kayak pompa ini salah satu yang dipakai jadi kalau satu momentum atau perawatan bisa pakai yang satu atau yang satu treble bisa pakai yang satu bukan ada dua pakai salah satu oh berarti ini tanki yang dua dipakainya salah satu juga yor ya salah satu ini yang tanki dua ini juga dipakainya salah satu lah kalau tankinya satu cara misahinnya gimana yor yang mana? cara misahin air sama bahan bakar makanya saya tanya gimana kamu kan udah belajar persoat bantu masuki sudah ajar kan sudah ajar purifier belum? gak nyong jangan kamu katanya tadi paling pintar katanya di kelas sekarang saya tanya purifier betul yor tanki satu sulis yor ya oke besok nanti di lapangan kamu sulis ketemu saya kamu kan tanki satu paling pintar oke baik cara kerja purifier memisahkannya seperti apa? dia menggunakan gravitasi biaya gravitasi dengan maksud apa? membedakan antara berat jenis berat jenis antara air dan minyak kamu saya ambil contoh ya kalau misalkan kamu ambil apa minyak sepempat gelas sama kamu campurkan air nyatu gak tuh? bisa dia yor bisa berarti lebih berat kemana? berat jenisnya air sama minyak? minyak 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 di bawah minyak di bawah air di atas? ya karena dia disitu dengan sistemnya peputaran tinggi ya jadi terpental nih yang si minyak di bawah kebuang yang air terpental ke atas tuh di dalam sini rangkaiannya ada namanya nih saya buka lagi ya nah ini ya bentuknya ya prefire ya paham? paham kamu kalau itu lihat di youtube saya ada juga tuh prefire ada senior kamu yang buatin buat saya tuh dia ngambil video gimana cara maintenance-nya oke nah dia ada berikut disball-disball nih ya water sludge clean oil ya ini masuk nih bahan bakar nah sebentar saya kasih lihat disball-disballnya ya disball-nya itu bentuknya seperti nah dia mangkok-mangkok kan kan di bengkel ada itu nah ini seperti ini ya terlihat 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 tidak terlihat ter oke tadi ya saya lanjut dulu ya sudah sampai pada purifier jadi memisahkan air dan minyak ya dengan sistem ini ya prinsip perjadinya dia adalah dengan menggunakan gravitasi dimana membedakan antara berat jenis air dan berat jenis minyak ya oke setelah dipisahkan antara air dan minyak masuk ke dalam daily tank nah taggy inilah yang dipakai nih sulis bukan taggy settling taggy ini yang digunakan untuk masuk ke dalam injektor injektor oke ya nah ditampunglah masuk ke dalam daily tank ya nah dari daily tank ini oke nah ini tetap masih ada drain juga ya disini dipanaskan juga nih ya dari sini lalu ada drain juga dengan maksud apa jika masih ada air yang masuk ke dalam tank ini di drain dicerat kalau kita bilang ya oke sampai sini ada yang mau tanya berarti yur itu posisi sudah kepisah yur semuanya minyak sama air masuk ke daily tank setidaknya sudah melewati beberapa tahapan dia kan sudah melewati tahapan beberapa filter tuh dari filter sini sebelum masuk pompa disini diendapkan baru dimasukkan ke dalam purifier purifier tadi dipisahkan lagi antara air dan minyak dengan menggunakan berat jenis dalam tanky service daily tank atau kita bilang tanky service biasanya oke ada yang mau tanya lagi sulis mau UKP yur ya harus dong UKP kamu kan sekolah pelayaran nanti saya masuk perusahaan yur Nikolas jadi bos jadi apa jadi bos men jadi bosnya bos amin jadi bosnya senior dari sini masuk ke dalam kita lanjut ya dari tanky service masuk ke dalam flow meter apa ini fungsi flow meter apa ya apa fungsi dari flow meter ini itu mengetahui mengetahui apa ya kapasitas lah yang apa itu mengetahui apa buat masuk ke misi tank yur iya apa itu menghitung pengecekan aliran yur apa tau deh ketinggian kapasitas tanky iyalah pokoknya itu ya flow meter adalah untuk mengukur atau mengetahui berapa penggunaan dari bahan bakar kamu mau taunya gimana penggunaan bahan bakarnya yang sudah terlewati ya biasanya disini nanti flow meter itu ada flow meter in flow meter out kenapa yang masuk ke dalam bahan bakar yang masuk ke dalam injektor itu biasanya tidak semua masuk ada yang balik lagi ke dalam tanky tanky service namanya adalah masuk ke dalam overflow ya jadi kita bilang namanya overflow ingat kalian ingat ya overflow jadi nanti yang lewat kesini berapa yang balik lagi dari engine disini ada flow meter lagi dikurangin masuk dikurangin keluar itu adalah penggunaan mesin kamu ya jadi nanti kamu hitung tuh sejam itu berapa dia penggunaannya di flow meter itu ya biasanya ada in dan out dalam flow meter ini jarang kita tidak menggunakan biasanya tidak menggunakan mixing tank biasanya dari sini masuk ke dalam pompa bahan bakar lagi untuk ditekan biasanya kalau engine-nya besar itu dia masih butuh lagi tekanan sebelum dia masuk ke dalam bos pump atau injection pump ya oke di heater ini dipanaskan kalau misalkan memang dibutuhkan di heater nah ini kan masuk ke bos pump ya masuk ke dalam bos pump ini kalau limit ini yang ini kita tidak usah pakai dia langsung biasanya langsung masuk ke dalam bos pump ya bos pump itu adalah pompa tekanan tinggi dia untuk menekan kembali ke dalam injektor injektor itu lubangnya kecil-kecil kalian tinggal lihat injektor kemarin sudah sudah ini belum sudah pernah oh nanti kamu di saya kita nanti akan lakukan praktek tes injektor kapan kamu mau ketemu saya nya kapan kamu aja yang berhadapan sama saya saya kan menunggu senior senior katanya sibuk oke injektor ya lihat dia adalah pengubah pengubah cairan menjadi bentuk kabut ya atau kita bilang pengabutan ini lubangnya kecil-kecil lubang kecil ditambah pressure ya tekanan tekanan yang tinggi ya tekanan yang tinggi menjadi ngabut tapi kalau dia gak ngabut bentuk penetes mesin tidak akan terjadinya pembakaran yang sempurna oke copy ya dari sini kilometer masuk ke dalam kita ambil simple yang ini kita hapus kita ambil simple biasanya kalau mesin besar dia membutuhkan pompa pompa dorong lagi pompa yang sama seperti ini pompa lalu masuk ke dalam bos pump ya masuk ke dalam bos pump dari bos pump baru ditekan kembali ke dalam injektor ya barulah masuk ke dalam ruang bakar habis tapi tidak semua masuk ke dalam injektor ada yang terbuang balik masuk ke dalam overflow overflow itu kembali nanti masuk ke dalam flow meter out baru masuk ke dalam tanky service kembali oh disaring lagi gak semuanya masuk dalam tanky service lagi balik lagi kamu bisa mengetahui penggunaan bahan bakar dari flow meter in yang bahan bakar yang lewat masuk ke dalam flow meter in dan yang bahan bakar keluar dari bahan bakar overflow nanti in nya tinggal dikurangin sama out nya oke paham ya ada yang mau ditanya cukup cukup oke oke ya hari ini hari ini kita mati tentang sistem perawatan eh sistem perawatan eh sistem perawatan ya tadi sistem ban bakar nanti kalian bisa pelajarin ulang pada video ini jika merasa masih kurang pemahamannya kalau yang mau tanya kalau yang mau tanya lagi nanti bisa ketemu saya di kampus tapi ingat ketemu lapangan dulu ya lalu saya kasih jawab sulis sulis oke baik mana mukanya semua sulis kenapa kamu tampangin motor itu lagi sulis promosi deh promosi kamu gak penting tau oke baik sekarang saya tanya Almar saya lagi kamu dan nyon kamu paling pinter daripada sulis ya kenapa yor oke apa fungsi dari purifier tadi purifier pemisah minyak dan air yor oke dengan cara cara kerja pengendapan pengendapan iya kan fullifier tadi saya bilang pengendapan dengan cara diendap itu tank recycling apa fullifier yang saya bilang diendapkan fullifier ha fullifier tadi yor Rifki mana Rifki Rifki wah bener-bener tadi tabuk semua ini ya saya ngotong-ngotong tadi pada yang hilang ya coba bukanya semua tapi tulis saya pilih tulis Flemen ini muka saya ramzi rafli waduh pada tidur ini terus ramzi rafli cuman numpang buka jum aja ramzi saya mau minggu depan semua pakai seragam ya yang gak pakai seragam berarti gak absen ya besok sesikatinya kamu dimana rafli lagi belajar kamu malah jalan-jalan rafli kamu dimana lagi hidrat yor di rumah kamu lagi belajar kemana dari ini keran makin keran yor bagus kamu HPnya taruh di bawah sebentar sebentar 20 pusat cepat taruh di bawah kamu pusat siapa yor kamu rafli berdua sama sulis cepat tulis cepat gak usah pakai tanya cepat 20 elaraga biar sehat biar gak kena corona udah yor udah yor oke baik nandu 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 sulis bener gak pusat nandu sulis baru tiga yor tulis nandu sulis bener gak pusat menandu benar yor oh benar bagus berarti benar oke baik ya tadi ya saya kasih oke bilang gak bener alen kemana alen marsing yor hadir yor hadir oke tadi saya ngoceh dari awal sampai terakhir kamu dapat apa coba saya minta kamu tenangin dari awal dari kapal banker ngisi banker ditaruh di mana minyaknya ren ya yor lagi makan yor lagi sarapan ya sarapan saya belum sarapan sama kamu cepetan taruh hp kamu di bawah taruh tepiring kamu oke gimana tadi kamu ngapain tadi ini yor tadi kan ini apa gak usah ini cepetan saya mau jam saya jam saya belajar gak ada keluhan benerin apa jam saya belajar belajar blow on emang cepetan alen ramzi ngantuk sekali kayaknya kamu ramzi ramzi cepetan ditontonin alen malah makan yor gila yor kacauat yor misihan bahan bakar yor ya gak cepetan saya juga mau ngisi bahan bakar kamu tenaga kamu gak kena corona cepetan pusat jangan di 10 coba oke oke diri kamu paham gak jangan saya ngoceh-ngoceh nih ya saya buang-buang waktu buat kalian kalian gak dapat manfaat apa-apa sayang siap yor itu susah banget waktunya oke ya ada yang mau ditanya gak verano gak nanya itu yor nandu iki mana iki iki aduh ini banyak nonggrong deh masen yor yon yon kamu abis ini telepon titki kamu suruh videoin dia push up 20 kali terima kasih 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 oke baik ada yang mau tanya lagi gak oke sekali saya ingatkan ya minyak dari kapal bunker ditaruh di dalam double bottom ya karena dia kapasitasnya itu besar biasanya dari double bottom dihisap oleh pompa sebelum masuk ke dalam pompa ada namanya filter untuk penyaring kotoran-kotoran ya dari dalam pompa ditekan masuk ke dalam tanki settling tank nah itu tadi ya settling tank itu digunakan untuk sebagai tanki endap diendapkan lumpur-lumpur yang masih terlewat dari dalam filter diendapkan di dalam tanki settling berarti kalau namanya diendapkan kalian butuh waktu untuk mengendapkan itu betul seperti yang kasih-kasih beberapa perbayangan saat kalian bikin kopi kopi hitam itu menunggu menunggu beberapa menit untuk diapasnya turun ya sama seperti itu mekanismenya ya dari situ dihisap masuk ke dalam purifier ya di dalam purifier itu itu dipisahkan antara air dan minyak dengan menggunakan apa dengan cara menggunakan gravitasi ya dengan berat jenis antara minyak dan air betul tulur dimana nanti akan terpisahnya menggunakan dengan putaran tinggi nanti yang yang diataskan apa namanya air dan minyak itu kan beda berat jenisnya ya itu akan terpisah dengan menggunakan berat jenis oke lalu dari situ dimasukkan ke dalam tanki daily ya tanki harian nah tanki harian itu yang digunakan untuk masuk ke dalam penggunaan main engine atau engine ya bisa generator bisa main engine lalu dari situ dari daily tanki dia ambil masuk ke dalam flow meter tadi yang saya bilang ya biasanya kalau mesin besar akan dibutuhkan kembali pompa biasanya untuk membantu tekanan mendorong kembali membutuhkan kembali pompa ya lalu ditekan masuk ke dalam apa tadi saya bilang apa sebelum masuk injektor apa bos bos pam bos pam ya untuk memberi tekanan tinggi ya baru masuk ke dalam injektor ya untuk diubah menjadi pengabutan udah udah oke tidak semua masuk ke dalam main engine tapi ada yang balik namanya overflow balik dia dalam overflow nanti akan melewati flow meter out nah untuk mengetahui berapa penggunaan ban bakar kalian tinggal kurangi yang lewat yang masuk ke dalam flow meter in dikurangi dengan ban bakar yang melewati flow meter out nah itu penggunaannya eh berapa penggunaan ban bakarnya paham oke baik ada yang tidak ada lagi sebelum saya tutup nanti kita ketemu untuk apa mapel apa kita gambar ya gambar oke nanti saya kasih tugas di globe nanti jam 11 jam berapa saya mau ke sekolah dulu ini danton mana sih danton di 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 almar dan kasih tugas buat ini apa tadi siap oke ya sudah saya tutup ya nanti ketemu lagi untuk gambar mesin nanti saya kirim link video ini ya saya kirim link videonya kamu mau jumatan sulis lagi jikir kamu lagi jikir apalagi pelajaran saya kamu pusat lagi pusat lagi kasih contoh kasih perintah dulu almak dan buat sulis coba demustar sulis ambil posisi kamu mau senior kamu mau apa kamu saya gak takut saya lebih senior dari kamu saya yang pusapin kamu kalau guru ha pusat pusat apalagi cepat mau jadi senior mau jadi apa kamu sampai jadi guru saya pusapin kamu lihat habis cepat turun naik jadi ingat pasalnya pasalnya apa sulis pasal 1 apa pasal 1 pasal 2 jika senior salah balik ke pasal 1 oke paham sulis siap oke baik itu aja ya nanti yang masih kurang paham saya share lagi saya share ulang untuk materi ini besok kita akan masuk lagi untuk materi selanjutnya ya sistem pelumasan kita masuk dalam pelumasan apa itu next oke baik terima kasih semuanya semoga sehat selalu jaga kesehatan amin 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 Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh